Hi everyone, ini gue Faiz Hari ini gue akan kasih tau kalian suatu software perekam layar yang oke banget Untuk merekam gameplay video game kalian Karena udah ngedukung hardware acceleration Dan gue juga akan bagi-bagi 100 lisensi pro nya secara gratis Untuk 100 orang beruntung So without any further ado, let's get started Intro Oke teman-teman, nama software nya adalah Itop Screen Recorder atau Itop Screen Recorder Ini adalah screen recorder yang gak cuma punya fitur yang lengkap Tapi juga encoder hardware yang pasti akan membuat rekaman layar kalian jadi lancar banget Itop Screen Recorder juga udah oke banget ya teman-teman Untuk merekam layar game kalian Tanpa harus takut mengalami gangguan performa PC atau laptop kalian Kalian bisa langsung download gratis dari website resminya Linknya ada di deskripsi Oke teman-teman, kalau misalnya sudah kalian download Dan sudah kalian install Nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya Ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan Gue akan menjelaskan satu-satu Mulai dari cara settingnya Sampai cara untuk merekamnya Sebenarnya cara untuk merekamnya gampang ya Udah terlihat banget disini ya Ada tombol record Gue akan bantu menjelaskan soal cara settingnya Biar gak salah ketika kalian melakukan perekaman layar Untuk melakukan settingnya teman-teman gampang banget Kalian bisa lihat gambar yang 3 di sebelah sini ya Garis 3 di sebelah sini kalian bisa klik Lalu pilih yang namanya setting Ini bisa kalian setting-setting dulu ya Generalnya bisa kalian atur dulu lah Ini umum Dan ini yang paling bagian pentingnya ya Yang record Jadi kalian bisa tentuin dulu tuh Mau disimpennya dimana Terus record speaker when recording Blah-blah Ini bisa kalian atur juga semuanya Terus disini juga ada pilihan record Without water Bisa kalian hidupin Terus di bagian bawahnya juga ada countdown before recording ya Jadi kalian bisa siap-siap sebelum recordingnya itu mulai Terus di bagian sebelah sini teman-teman Ada 3 hal penting ya Jadi ada 7 extra audio file while recording Terus juga protect recording with real timely Jadi misalnya kalian know Ada masalah gitu File record kalian bisa ngelakon restore Kalau misalnya file video kalian Atau file rekaman kalian tuh rusak Dan ini yang paling penting ya Harus di checklist Enable hardware acceleration Di sini gue Karena grafik kartu gue itu Nvidia Jadi dia langsung support Nvidia and Venge supported Dan di bagian bawahnya teman-teman ada fitur Untuk mengaktifkan webcam ya Seperti yang kalian lihat di sebelah sini Kalau misalnya kalian checklist Dan kalian sudah atur webcamnya Ini langsung nongol Seperti ini ya Webcamnya Kalian bisa matikan Kalau kalian gak mau ngerakam webcam kalian Dan di bagian bawahnya ada pengaturan Untuk posisi webcam Dan juga ukuran dari webcam itu sendiri ya Di bagian bawahnya lagi teman-teman Yang paling penting ada pengaturan format ya Ada pengaturan untuk format Dan di sini ada pengaturan untuk ukuran Atau resolusi dari layar kalian Atau misalnya kalian mau upscaling atau downscaling ya Jadi di sini ada pilihannya Ada paling maksimal itu rekamannya Sampai bisa 4K ya 4K Dan minimalnya ada yang SD ya Atau kalau kalian bisa pilih yang original Kalau kalian pengen nyamain aja Dengan resolusi layar kalian Di bagian sebelah kanannya ada format Pilihannya ada banyak teman-teman ya Umumnya sih biasanya MP4 aja Dan di bagian frame rate juga maksimal Sampai 90 fps 60 fps aja udah cukup Kalau misalnya kalian pengen ngerekamnya video game Dan di sini ada bitrate untuk gambar yang kira-kira Nanti kualitasnya tetap bagus Minimal kalian pakai yang 8000 kbps atau auto Tapi terserah sih ya Kalau kalian pengen ngeyakirin bahwa Hasil dari kualiti rekaman layar kalian mau bagus Ya pilih aja yang 8000 kbps Ya Dan di bagian sebelah sini ada pilihan quality Ada standar, high, dan original Kalau originalnya nanti bener-bener sesuai dengan apa yang direkam ya Tapi saran gue biar gambarnya tetap jernih Pilih yang high aja Oke Bagian bawahnya untuk settingan audio Formatnya ada pilihan AAC dan MP3 dan yang lain ya Umumnya AAC Terus ada juga bitrate untuk audionya Frekuensi untuk audionya Dan juga channel untuk audionya Di bagian bawah ada pengaturan untuk screenshot ya Format dari gambarnya Mau JPEG, PNG, atau BMP Dan di bagian bawahnya lagi ini Ada yang namanya hotkey Ini untuk ngatur shortcut Ketika kalian pengen ngelakukan perekaman Atau nge-stop rekaman Atau mau nge-pause dan resum Atau juga ngambil screenshot Dan juga mematikan webcam Atau menghidupkan webcam kalian Kalau misalnya pengaturannya sudah sesuai Dengan apa yang kalian mau Kalian bisa langsung klik save aja Teman-teman Dan settingannya udah selesai Oke disini gue akan jelasin beberapa tombol yang ada disini Di bagian paling atas ya Record video ini adalah pilihan untuk Menentukan layar mana yang mau kalian rekam Disini karena gue pake dual monitor Jadi gue bisa nentuin mau monitor 1 atau monitor 2 Disini gue pilih yang monitor 2 ya Kalau misalnya kalian pakenya monitor 1 Ya mungkin pilihannya disini cuma 1 aja Di bagian sebelah kanan ada pilihan speaker Mau dihidupin atau enggak Jadi ketika kalian ngerekam audio Dari desktop kalian itu Atau dari video game kalian itu Mau diambil atau enggak Kalau mau diambil ya harus di on-in Kalau misalnya kalian gak mau ambil audionya Ya di off-in aja Terus ini ada pilihan mic Ketika kalian mengerekam Kalian mau sekalian ngerekam mic kalian Mikrofon kalian Atau enggak ngerekam sama sekali Terus di bagian sebelah sininya Ada pilihan untuk mouse ya Kursornya Jadi nanti hasil rekamannya itu Mau ada kursornya atau enggak Kalau mau ada kursornya ya dihidupin Dan di sebelah kanan Paling kanan itu ada pilihan Untuk ngidupin webcam ya Mau dihidupin atau enggak Jadi lebih simple aja Yang penting kalian sudah atur Di bagian setting yang tadi Dan tombol sebelah kanan Jelasin tombol record Kalau kalian sudah mau mulai nge-record Melayar kalian atau video game kalian Di bagian bawahnya teman-teman Di bagian tab yang bawahnya Ini ada pilihan atau fitur Untuk ngatur audio ya Jadi semindah pilihan speaker Dan juga mic Dan bagian bawah nih Ada pilihan untuk nge-record gameplay Dari video game kalian ya Jadi disini kalian tinggal ngatur aja Hotkeys-nya Disini hotkeys-nya adalah F9 Jadi kalian bisa masukin dulu Game kalian itu apa Oke misalnya gamenya Ya misalnya PES 2021 Misalnya Dan gamepadnya ini Kalian bisa langsung pilih aja tuh Kalian nginstal gamenya itu Ada di mana gamenya gitu ya Misalnya Ya ini dia Misalnya disini PES 21 Kalian tinggal klik open aja Masukin Dan untuk parameternya ini Sebenernya gak usah dimasukin Juga gak apa-apa Kalau sudah kalian bisa langsung Klik add aja teman-teman ya Setelah kalian klik add Nanti dia akan muncul gamenya disini Jadi nanti ketika kalian pengen ngerekam video gameplay dari gamepad itu tadi Kalian cukup neken F9 aja Dan otomatis Eye top screen recorder-nya akan ngerekam video gameplay kalian Di bagian sebelah sini ada HUD on dan speaker on Ini speaker udah jelas ya Kalau kalian ngerekam gameplay video game Ya audio dari video game-nya harus ada gitu Kalau misalnya HUD-nya ya kalian bisa matiin aja Kalau misalnya kalian gak perlu HUD-nya Kalau misalnya perlu ya dihidupin aja Jadi kalian begitu nanti gamenya sudah kalian buka Sudah kalian mainkan Kalian cukup tekan F9 aja Nanti eye top screen recorder akan langsung melakukan perekaman video gameplay kalian Lanjut teman-teman Di bagian bawahnya ada 4 pilihan Ada 3 pilihan sebenernya ya Ini user guide aja Ada 3 pilihan tambahan yang bisa kalian maksimalkan Yang pertama teman-teman ada yang namanya my creation My creation ini adalah pilihan dimana kalian melihat file-file kalian yang sudah disimpan ya Baik video audio dan juga screenshot ya Seperti ini Lalu di bagian sebelah kanan ada watermark kalian bisa masukin watermark kalian sendiri ya Sesuai dengan yang kalian mau ya Misalnya ini captionnya apa tuh Tulis aja Watermarknya apa misalnya nama channel kalian atau apapun ya terserah Terus pilih font-nya ukuran font-nya Pilih color-nya dan pilih posisinya mau dimana Terus pilih transperensinya Nanti otomatis akan masuk Terus bagian selanjutnya teman-teman ada yang namanya quick launcher Ini untuk langsung masuk aja ya Ke beberapa game Dan juga aplikasi yang mungkin sering kalian buka Gue disini akan nyontohin main game ya Berapa main game? Gue akan mainin 2 game ya Mungkin gue akan main Forza Dan juga main FF7 Nanti gue akan coba kasih lihat ya Gue akan coba kasih lihat Karena gue gak mungkin ngelakuin 2 rekaman sekaligus ya Jadi gue hidupin screen recorder yang itop Lalu gue hidupin screen recorder yang mungkin bawahnya Nvidia Itu gak mungkin ya Yang ada meleduk nanti PC gue Melakukan perekaman 2 software sekaligus Jadi mungkin gue akan rekam dulu Nanti hasilnya gue akan kasih tau kalian Oke teman-teman gue udah selesai melakukan perekaman Disini ada 2 game yang gue rekam ya Forza 4 dan Forza 5 Ada FF7 remake mau gue buka Tapi gak tau Game Final Fantasy 7 gue Ada sedikit trouble tadi Gue akan tunjukin aja Ukurannya lumayan besar ya 656 MB untuk Durasi 6 menit Yang gak terlalu besar juga Tapi kualitasnya gue suka ya Ini quality-nya gue high-kin Dan untuk resolusinya gue pilih yang original Alias sama dengan layar yang gue punya ya Yaitu 1080p Hasilnya nanti kan kurang lebih Seperti ini ya Seperti yang kalian lihat di layar ya Hasilnya bagus Gambarnya bening Terus juga 60fps Bener-bener 60fps Tadi pas lagi main ada temen gue yang aktif Sorry Terlihat ya Ini 60fps dan gambarnya juga bagus Audionya juga gak ada masalah sama sekali ketika perekaman Dan gue akan tunjukin satu lagi Ini Forza 4 dan Forza 5 Sebenarnya sama aja ya Tapi ya biar tau aja Dan ada beberapa screenshot yang gue ambil Oke Ini juga Ini dari Forza 5 ya Terlalu akan perekaman di home Hasilnya bagus Gambar bening gue suka Layak banget untuk di upload ya Kalau kalian pengen Ngerekam layar game kalian Bikin benchmark game misalnya Dan kualitas gambar atau kualitas video rekamannya harus bagus Itops screen recorder ini menurut gue Udah cocok banget untuk kalian gunakan ya Ya gambarnya bening banget Gue suka Oke teman-teman Itu aja contohnya ya Ada 2 video game yang sudah gue coba rekam Menggunakan itops screen recorder Dan hasilnya gue suka Bagus banget Saatnya bagi-bagi 100 lisensi gratis Buat 100 orang yang beruntung Cara ikutannya gampang banget Kalian cukup komen aja di video ini Alasan kenapa kalian butuh screen recorder Terus di bawahnya Komen juga nama instagram kalian 100 pemenang akan gue pilih Acak menggunakan random comment picker live Di channel youtube gue ini Hari Rabu Malam Dan that's it teman-teman Menemukan bisa membantu Menambah informasi untuk kalian Don't forget to subscribe Like and share my video Make sure to follow my instagram To keep update And the last from you Thanks for watching Adios Sub indo by broth3rmax